Halo semuanya, kali ini Kalina mau membawakan satu kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Wah mau tau ceritanya tentang apa? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ya, kisah tentang Stepanus. Stepanus adalah orang yang senang mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Dia juga pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus meredakan angin ribu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pesta. Hmm ternyata banyak sekali yang didengar oleh Stepanus ini. Nah pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Tuhan Yesus banyak sekali menceritakan kisah-kisah yang sangat bagus. Tentunya kisah yang nantinya mengantar semua orang percaya untuk masuk surga. Salah satunya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak sekali orang-orang di situ percaya kepada Tuhan Yesus. Saking banyaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mereka mau mencari siapa-siapa saja sih yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Sehingga para rasul memilih beberapa orang untuk membantu mengambil bagian dalam pelayanan. Tentunya mereka mau memilih orang-orang membantu dalam pelayanan ini adalah orang-orang yang benar percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang benar mau mengikuti telah dan Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang rela mati untuk Tuhan. Wah, bagus kan? Apakah adik-adik selama ini sudah mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus? Nah, kita lanjut ya mengenai Stephanus. Nah, pemilihan terhadap orang-orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka memilih orang-orang yang tentunya semangat untuk pelayanan dan serius dalam pelayanan Tuhan. Orang-orang yang semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Salah satunya Stephanus dipilih untuk membantu bagian dalam pelayanan ini. Wow, betapa senangnya jikalau kita membantu bagian dalam pelayanan ini. Stephanus dipenuh dengan roh kudus, Stephanus penuh dengan hikmat. Wow, semakin hari dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin rindu mau belajar berpilangan Tuhan. Karena dia dipakai oleh rasul-rasul untuk membantu bagian dalam pelayanan. Teman-temannya yang lain, mereka tidak bisa membuat majizat. Hanya Stephanus sendiri yang bisa. Di tangganya Stephanus dipenuh dengan roh kudus. Tuhan memakai dia karena dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Wow, ternyata para waktu Stephanus dipilih menjadi untuk membantu bagian dalam pelayanan Tuhan. Sampailah dia dibaiklah di situ banyak sekali orang-orang Yahudi berkumpul di tempat itu. Mereka berdebat dengan Stephanus. Adik-adik tahu apa yang berdebat? Berdebat yaitu mereka bersoal jawab atau mereka bertanya-jawab. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit, yang sangat susah. Biasanya kalau kita mau ujian, pasti guru-guru kasih pertanyaannya yang takut susah-susah kan? Hmm, benar sekali. Nah, begitu juga dengan Stephanus, orang-orang Yahudi mereka memberikan pertanyaan kepada Stephanus dengan pertanyaan yang susah-susah sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Setiap pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ini, Stephanus bisa menjawabnya walaupun susah. Wow, kenapa Stephanus bisa menjawabnya? Karena Stephanus selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu minta pertolongan kepada Tuhan, lalu memberikan dia hikmat. Agar orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang mau bertanya tentang Tuhan Yesus, dia bisa menjawab. Wah, semakin hari Stephanus semakin penuh dengan rupus. Orang-orang Yahudi tidak tinggal diam di situ saja. Mereka selalu cari cara agar Stephanus tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Hmm, Stephanus merasa itu pertanyaan-pertanyaan kecil yang mereka berikan kepada dia. Jadi dia bisa menjawab semuanya. Keesokan harinya, anak orang Yahudi ini mereka tidak putus asa, mereka tetap mencari cara bagaimana ya, supaya bisa menjatuhkan si Stephanus ini. Hmm, mereka cari cara, kita sudah mendapat cara nih, kita pergi ketemu dengan Stephanus dan kita kumpulkan banyak orang di situ. Hmm, nanti sampai sana kita akan buat dia tidak bisa menjawab lagi pertanyaan kita. Wah, orang-orang Yahudi mereka sudah mulai mendapatkan ide ini dan mereka mencari Stephanus. Mereka mengumpulkan orang-orang banyak dan pada saat itu orang Yahudi ini mereka mencari cara bagaimana supaya Stephanus ini punya kesalahan. Nah, mereka mengumpulkan banyak orang di situ dan mereka berkata kepada orang banyak. Hei, hei, apakah kalian tahu si Stephanus ini dia telah menghina Allah, dia telah menghina Musa. Orang-orang yang banyak di situ mereka kaget. Wah, bukannya Stephanus ini selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka yang selalu menceritakan tentang Yesus Kristus itu. Iya, benar dia itu. Tapi kali ini dia sudah menghina Allah, menghina Allah Musa, Allah Yaakub. Wah, orang-orang yang ada di situ semua bingung. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini. Kalau Stephanus ini telah menghina Allah, Allah Musa, Allah Yaakub. Wah, orang banyak tidak terima kalau ada yang menghina Allah Musa. Mereka tahu itu adalah penghinaan yang sangat besar. Tahu kenapa adik-adik ternyata orang Yahudi ini mereka berbohong. Mereka berbohong kepada orang banyak kalau Stephanus ini sudah menghina Allah dan juga menghina Allahnya Musa. Mereka berbohong, mereka mau menjatuhkan Stephanus. Hmm, berita ini tersebar ke seluruh penjuru. Akhirnya, para ahli-ahli, para tua-tua dan juga para orang-orang yang terpenting itu mereka marah dan mereka menyuruh segera bawahkan Stephanus ke sini. Karena dia sudah menghina Allah. Dia sudah menghina Allahnya Musa. Wah, mereka sangat marah. Mereka suruh orang-orang untuk menangkap Stephanus. Wah, pada akhirnya Stephanus pun ditangkap oleh mereka dan mereka membawa Stephanus ke pengadilan mahkamah agama. Stephanus dibawa ke pengadilan mahkamah agama untuk diadili. Nah, kita lihat apakah Stephanus bertahan sampai di situ? Hmm, nah adik-adik, pada waktu Stephanus dibawa ke pengadilan, nah di situ banyak sekali ahli-ahli Taurat, bahkan orang tua-tua, ada juga orang-orang Yahudi, mereka membawa saksi-saksi palsu. Hmm, tentunya mereka membawa saksi-saksi palsu ini, mereka mau supaya Stephanus dikasih hukuman. Mereka membawa saksi palsu dan tentunya saksi-saksi palsu ini sangat banyak. Pada waktu di pengadilan, para saksi-saksi palsu ini mengatakan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Orang ini telah menghina Allah, orang ini telah menghina Allahnya Musa, bahkan dia sudah menghina hukum Taurat, dia sudah menghina baik suci, dan banyak sekali penghinaan-penghinaan yang dia lakukan. Wah, para ahli-ahli Taurat dan juga para tua-tua yang ada di situ, mereka makin marah, mereka makin pengen melakukan sesuatu kepada Stephanus. Tapi mereka harus melihat dulu, apa ya kesalahan dari Stephanus ini? Nah, pada saat itu juga mereka memberikan kesempatan kepada Stephanus untuk memberikan pembalaan dirinya. Lalu Stephanus memberikan pernyataannya kepada ahli-ahli Taurat di situ, dan juga di depan para saksi-saksi palsu itu. Bukankah kalian ini yang menghina firman Tuhan? Bukankah kalian ini yang menghina Allah? Bahkan kalian yang telah membunuh nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan. Seharusnya kalian sadar diri apa yang sudah kalian lakukan, kesalahan yang begitu besar kalian lakukan. Pada saat Stephanus berkata seperti itu, banyak sekali ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi mereka mendengar dan sangat tertus hatinya. Karena apa yang disampaikan oleh Stephanus adalah suatu kebenaran. Mereka marah kepada Stephanus dan mereka menyarankan Stephanus untuk keluar. Tetapi Stephanus dengan penuh roh kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Waktu Stephanus mengatakan kebenaran itu, orang-orang yang ada di sekitar itu, mereka langsung menutup kuping mereka. Mereka tidak mau lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Stephanus. Dan mereka semua yang ada di situ, mereka menarik Stephanus untuk dibawa keluar. Dan beberapa orang, mereka sudah mengambil batu yang sangat besar. Gunanya mereka melempari Stephanus dengan batu. Dan tubuh Stephanus penuh dengan darah mengalir dari tubuhnya. Kepalanya pun dilempari dengan batu. Wah adik-adik ternyata kesiannya orang yang sudah memberitakan Injil. Tapi pada akhirnya dia disyarat oleh orang-orang banyak. Tapi Stephanus tidak melawan mereka. Stephanus tetap memberikan yang terbaik. Stephanus tidak melawan orang-orang yang sudah menghinanya. Stephanus tidak mau berkata yang tidak-tidak. Dia tetap berkata yang benar apa yang sudah dia dengar selama ini. Stephanus tidak mau berkata bohong. Dia tetap berkata jujur. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus menyampaikan. Nah itulah yang dikatakan oleh Stephanus. Makin hari orang-orang makin banyak mengambil batunya dan melempar kepada Stephanus. Akhirnya dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia langsung berlutut kepada Tuhan. Berlutut kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah rohku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Oh pada saat Stephanus berdoa seperti itu. Stephanus mulai merasa tidak ada tenaga lagi. Karena semakin banyak batu-batu yang besar dilemparkan kepada Stephanus. Stephanus sudah berdoa. Dia tetap berdoa kepada orang-orang yang sudah melemparinya dengan batu. Orang-orang yang sudah menghina dia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Tentu orang-orang ini sudah berbuat yang tidak bagus. Nah untuk itu adik-adik, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Stephanus di akhir hidupnya dia disiksa bahkan dilempari dengan batu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar sama seperti Stephanus. Dia tetap menjadi saksi hidup yang baik sampai di akhir hidupnya. Dia tidak berkata bohong, walaupun banyak orang membawa dia ke pengadilan. Dia tetap berkata jujur. Dia tetap memegang apa yang sudah dia dengar selama ini. Bahkan dia mau menjadi saksi Kristus sampai dia mati. Wah ceritanya sangat seru. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau sama seperti dengan Stephanus? Walaupun dia sudah disiksa, dia sudah dilepari dengan batu. Tapi dia tetap memegang teguh dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia mau menjadi saksi Kristus yang baik, yang sejati di hadapan Allah. Dan Tuhan sangat senang buat kita semua yang sampai sekarang mau menjadi saksi hidup yang baik. Wah adik-adik ingat ya, kita tidak boleh berbohong, kita harus tetap berkata jujur apa yang sudah kita dengar selama ini. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus tetap pegang teguh. Karena roh kudus selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap ada di hati kita. Ingat ya, kita harus tetap memegang teguh firman Tuhan. Jika kita mau jadi anak Tuhan yang baik, kita harus sama seperti Sepanus. Yang setia, senang mendengarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi saksi Kristus yang benar di hadapan Tuhan. Sampai dia disiksa pun, dia tetap mempertahankan Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Dia tidak mau merasa, wah karena orang-orang sudah mau peleparinya dengan batu, saya mau beralih. Oh enggak, dia tetap bertahan sampai maut menjemput dia. Hmm, ceritanya sangat bagus kan? Untuk itu, bagi adik-adik, ayo kita semua belajar tentang firman Tuhan. Agar ke depannya kita menjadi saksi hidup yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan marah nata. Tuhan Yesus memberkati.